salam damai kristus, little house on the prayer adalah serial televisi legendaris dari kehidupan nyata keluarga Laura Ingalls yang memiliki sepupu yang masuk katolik dengan cara yang agak tidak biasa yaitu karena kedatangan arwah yang memberi pesan sehingga seluruh keluarga jadi katolik arwah itu adalah suami dari sepupu Laura Ingalls ayah dari Laura yaitu Charles Ingalls memiliki saudara laki-laki bernama Peter Peter memiliki anak perempuan bernama Edith Edith menikah dengan seorang pria bernama Hyle Nelson dan mereka menetap di Oaks, North Dakota keluarga ini bukan keluarga katolik tetapi mereka memutuskan untuk mendidik tujuh anak mereka di sekolah katolik setempat setelah beberapa tahun berkeluarga Hyle suami Edith Ingalls menjadi katolik tetapi istrinya Edith serta anak-anak tetap dalam gereja protestan setelah 38 tahun menikah pada tahun 1930 Hyle meninggal dunia dan Hyle ini menjadi arwah yang datang bawa pesan yang sebabkan seluruh keluarga mereka menjadi katolik kisah ini diceritakan oleh Lindsay Kuniyuki yang adalah cicit dari Edith di Church Pop 20 tahun berlalu setelah kematian suaminya dan Edith Ingalls tidak mengubah sikapnya terhadap iman dia tetap sebagai seorang protestan tetapi suatu malam menjelang kematiannya suaminya Hyle menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan berkata Edith kamu harus mempersiapkan jiwamu keesokan paginya saat bangun dia langsung meminta dilayani oleh seorang pendeta keluarga mengira yang dia maksud adalah seorang pendeta protestan tapi ketika pendeta protestan datang Edith menolak untuk menemuinya dan menyuruh pendeta itu pulang dan ia bersikeras kalau dia ingin bertemu dengan seorang imam katolik akhirnya keluarga pergi mencari seorang imam katolik dan Edith menjadi katolik dan menerima sakramen-sakramen keesokan harinya Edith meninggal sebagai seorang katolik karena anak-anak mereka disekolahkan di sekolah katolik maka mereka menjadi katolik dan hingga saat ini cabang keluarga ini semuanya katolik keluarga yang sebelumnya bukan keluarga katolik dan mereka semua jadi katolik karena cara yang tidak biasanya Tuhan terkadang gunakan cara yang tidak bisa kita pahami Tuhan memiliki cara yang tidak terduga oleh akal pikiran kita manusia ketegaran hati Edith Ingalls untuk tidak mau mengikuti iman suaminya jadi katolik tidak membuat Tuhan patah semangat untuk menjadikannya bagian dalam gereja yang didirikannya sampai di penghujung hidupnya di dunia Tuhan masih memiliki satu cara untuk menariknya masuk dalam keluarga besar gereja katolik dengan mengirim arwah suaminya dalam mimpi ketegaran hati Edith hingga diingatkan dalam mimpi sebenarnya adalah cara Tuhan agar seluruh keluarga ini bisa ikut masuk menjadi katolik itulah Tuhan kita yang mengasihi semua manusia ciptaan terkasihnya dia adalah Allah yang rindu untuk mengumpulkan kita berada dekat di hatinya dia tidak akan pernah bosan untuk mengetuk pintu hati kita dia akan lakukan itu hingga detik terakhir hidup kita dia ingin saat kita menutup mata untuk selamanya di dunia dia telah berada di hati kita pintu hati kita telah terbuka untuk dia masuk dan jadi Tuhan dalam hati kita keinginannya bukan hanya kita jadikan dia sebagai Tuhan tapi agar kita menjadi satu dalam satu keluarga di gereja yang dia dirikan agar kita bisa makan bersama roti hidup dalam pesta anak domba yaitu perayaan Ekaristi dalam wahyu bab 3 ayat 20 dikatakan lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku pesta makan yang dimaksudkan yaitu perayaan Ekaristi untuk makan tubuhnya sendiri dan itu adanya di gereja katolik terima kasih Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati